Inter Milan dipastikan juara musim ini, sementara itu fans Manchester United marah-marah di Old Trafford. Besama saya Rizka Dila, berikut cerita gol harian selengkapnya. Real Madrid dikabarkan akan menawarkan kontrak baru kepada Lucas Vazquez. Sebelumnya, Lucas Vazquez dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Inggris. Vazquez bahkan disebut sudah melakukan negosiasi kepada klub raksasa Premier League yakni Manchester United. Tapi dilansir dari marka, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane enggan melepas pemain asal Spanyol tersebut. Untuk mempertahankannya, El Real akan segera memberi kontrak baru kepada Vazquez. Zidane berharap Vazquez akan bertahan di Santiago Bernabeu. Alasannya, Zidane menilai kalau pemain winger tersebut berkontribusi besar bagi kekuatan timnya. Barcelona dikabarkan sudah menghubungi PSG untuk membahas kemungkinan Neymar bisa kembali ke Camp Nou. Barcelona dikabarkan akan pulangkan Neymar ke Camp Nou di musim panas mendatang. Alasannya, Neymar sempat bilang kalau dia ingin bermain dengan Lionel Messi. Paris Saint-Germain enggan melepas pemain bintangnya tersebut. Alasannya karena Neymar pilar utama kesuksesan squad Les Parisien. Kontrak Neymar sebenarnya akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Akan tetapi, PSG terus berusaha mempertahankan Neymar dengan memperpanjang kontraknya. Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan hukuman kepada Ronald Koeman selama dua laga. Pada pertandingan lawan Granada, Ronald Koeman dianggap memprotes wasit secara berlebihan. Hasilnya, Koeman mendapat kartu merah dan harus memantau pertandingan dari tribun penonton. Alas pelanggaran tersebut, Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF menjatuhi sanksi kepada Koeman. Sanksi tersebut merupakan larangan mendampingi timnya selama dua pertandingan berikutnya. Artinya, hukuman nggak akan bisa dampingi Barcelona padalah galawan Valencia dan pemunca kelasemen Atletico Madrid. Padahal, Blaugrana sedang berjuang untuk keluar sebagai juara Liga. Menurut pelatih PSG, Kylian Mbappé akan hengkang jikalau PSG gagal mendapatkan trofi Champions League. Seperti diketahui, Kylian Mbappé dikabarkan akan hengkang pada musim panas mendatang. Nama Mbappé juga terus dikaitkan dengan klub raksasa Spanyol yakni Real Madrid. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino bilang kalau PSG harus juarai trofi Champions League. Alasannya, cuma gelar itu yang bisa membuat Mbappé bertahan di Park des Princeses. Sebelumnya, saat tampil sebagai tuan rumah, PSG justru dikalahkan Manchester City pada laga lag pertama. Hal ini membuat squad Parisiennes harus berjuang lebih keras pada lag kedua mendatang. Renat Goman memuji kiprah Pep Guardiola di Manchester City. Setelah menangkan trofi Carabao Cup, squad The Citizen juga tampil apik di ajang Champions League. Squad asuhan Pep Guardiola tersebut berhasil mengalahkan PSG dengan skor 1-2. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman ikut bahagia dengan pencapaian Pep sampai saat ini. Dilansir dari marka, Koeman juga memuji pelatih asal Spanyol tersebut. Koeman bilang kalau setiap tim yang ditangani Pep memainkan permainan yang hebat, termasuk Barcelona yang sukses meraih sejumlah trofi bergengsi. Barcelona dikabarkan sedang mempersiapkan kontrak jangka panjang untuk Lionel Messi. Menurut kabar, Barcelona sedang siapkan kontrak 10 tahun kepada Lionel Messi. Kabar tersebut terjadi setelah adanya pertemuan antara agen Messi dengan sang presiden klub Joan Laporta. Sebelumnya Messi yang masa kontraknya segera berakhir mendapat sejumlah penawaran yang sulit diabaikan. Namanya terus dikaitkan dengan PSG dan Manchester City. Seandainya jadi bertahan di Camp Nou, gaji Messi akan dipotong sebesar 50%. Messi sendiri nggak keberatan dengan itu karena dia lebih utamakan prestasi klub. Harry Kane dikabarkan bakal pergi kalau Tottenham Hotspur gagal meraih 4 besar. Masa depan Harry Kane di Tottenham Hotspur ditentukan oleh hasil akhir Premier League musim ini. The Lily Whites sendiri masih berjuang untuk amankan tiket Champions League musim depan. Menurut pelatih sementara Tottenham Hotspur, Ryan Mason, Harry Kane akan bertahan di London walaupun squad Lily Whites gagal tembus 4 besar. Apalagi Kane sudah berseragam Tottenham Hotspur sejak 7 tahun terakhir. Walaupun gagal memenangkan satu trofi pun, Kane begitu mencintai Spurs. Chelsea dikabarkan akan melepas Tammy Abraham pada musim panas nanti. Sejak kedatangan Thomas Tuchel di kursi kepelatihan Chelsea, Tammy Abraham mengalami masa yang sulit. Alasannya Tammy Abraham tersingkir dari squad utama. Akibatnya Tammy Abraham berencana angkat kaki dari Stamford Bridge. Dilansir dari The Telegraph, Tammy Abraham bakal masuk daftar penjualan Chelsea di jendela transfer mendatang. Kabarnya Chelsea akan melepas Tammy Abraham dengan harga 45 juta euro atau sekitar 781 miliar rupiah. Salah satu klub yang berminat mendatangkan Tammy Abraham adalah AC Milan. Andres Iniesta dikabarkan sudah pulih dari cindera yang dialaminya selama 4 bulan. Andres Iniesta akhirnya kembali merumput membela Fissel Kobe. Dia dimainkan pada menit ke-75 pertandingan menggantikan Sion Inui. Dalam laga tersebut, Fissel Kobe berhasil menang dengan skor 3-0. Sebelumnya Iniesta mengalami cindera cukup fatal yang mengharuskannya absen sejak bulan Desember yang lalu. Saat itu Iniesta mengalami robek kotot di paha kanannya. Hal ini mengharuskan Iniesta naik ke meja operasi di kota Spanyol. Gak cuma itu, Iniesta juga mengalami dua masalah engkel yang sudah ada pada musim lalu. Meskipun berhasil finis di empat besar, Leicester City terancam gagal tampil di ajang Champions League. Leicester City berhasil tampil konsisten di papan atas Premier League musim ini. Klub berjuluk The Fox ini menempati posisi tiga kelasemen sementara dengan koleksi 63 poin. Sayangnya, walaupun menembus empat besar, Leicester terancam gagal melaju ke Champions League. Alasannya Chelsea masih berkesempatan juarai Champions League. Sementara Arsenal berkesempatan menangkan Europa League. Kalau keduanya berhasil keluar sebagai juara, mereka akan menggusur Leicester dari jatah Champions League. Kalau gagal dapatkan Neymar, Barcelona tertarik untuk mendatangkan Mikel Oyarzabal. Dilancar dari Pichahes, Barcelona saat ini sedang mengincar sayap kiri Real Sociedad yakni Mikel Oyarzabal. Pemain muda asal Spanyol tersebut tampil apik di musim ini. Berkat penampilannya yang mengesankan, Real Sociedad berhasil tembus lima besar kelasemen La Liga. Real Sociedad juga berpeluang untuk tampil di Europa League musim depan. Atta Halilintar diajak bergabung untuk menjadi pengurus baru Sriwijaya FC. Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin mengirim surat resmi kepada Atta Halilintar. Mereka mengajak Atta berdiskusi untuk bergabung sebagai pengurus baru Sriwijaya FC. Sriwijaya FC meminta dukungan para supporternya agar kerjasama dengan Atta bisa terwujud dan berjalan lancar. Selain itu, Sriwijaya juga mencari investor baru untuk bisa bersaing di musim depan. Cristiano Ronaldo jadi pesepak bola dengan kekayaan terbesar di tahun 2021. Cristiano Ronaldo catatkan total kekayaan mencapai 371 juta euro atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Bukan cuma datang dari klub, kekayaan Ronaldo juga datang dari berbagai sponsorship ternama. Apalagi Ronaldo sudah mengembangkan sayap bisnisnya dengan merilis brand-brandnya sendiri. Mulai dari parfum, pakaian, hotel, dan lain-lain. Kita masuk ke segmen jeda babak pertama. Michi Batsuayi pernah melakukan hal kocak pada gelaran Piala Dunia. Pada Piala Dunia tahun 2018 yang lalu, terdapat momen kocak pada pemain Belgia yakni Michi Batsuayi. Saat itu, Belgia berhasil cetak gol melalui Adnan Yanuzak. Pada laga tersebut, Adnan Yanuzak berhasil menjebol gawang squad The Three Lions. Hal ini membuat squad Red Devil berselebrasi tanpa terkecuali Batsuayi. Batsuayi yang berada di dalam gawang Inggris mencoba menendang bola dengan sok keren. Sayang bola justru membentur tiang gawang dan langsung mendarat di kepalanya. Inter Milan resmi keluar sebagai juara Italia Seri A musim ini. Inter Milan kunci gelar skudeto musim ini setelah torehan poinnya mustahil untuk dikejar lagi oleh pesaingnya. Kepastian ini diraih setelah Atalanta bermain imbang melawan Sassuolo pada minggu kemarin. Pada pekan ke-34 tersebut, Atalanta gagal mencetak 3 poin. Dengan selisih poin dan pertandingan yang tersisa, membuat tim manapun mengejar Inter Milan. Sebelumnya, Inter Milan menang atas Kroton dengan skor 2-0. Pelatih Inter Milan, Antonio Conte bilang datang ke GwC Pemaza dan menukangi Nerazzurri adalah hal yang sulit. Saat itu, Inter Milan bukan tim kompetitif yang bisa memenangkan gelar juara. Selain itu, Conte juga harus menghadapi klub rival terbarat mereka yakni Juventus. Conte memang pernah melatih Juve dan mendominasi sepak bola Italia selama bertahun-tahun. AX Amsterdam resmi mengunci gelar Eredivisie musim ini. AX Amsterdam berhasil meraih trofi Eredivisie musim ini setelah kalahkan FC Emen pada hari minggu yang lalu. Saat itu, squad The Golden Zonen menang telak dengan skor 4-0. Berkat kemenangan tersebut, AX berhasil mengumpulkan 79 poin yang gak mungkin terkejar di sisa 3 pertandingan lagi. Di peringkat kedua, ada PSPN Hoffen yang mengkoleksi 65 poin. Gelar ini merupakan gelar Eredivisie ke-35 AX sepanjang sejarah sepak bola Belanda. Kemenangan tersebut memperpanjang dominasi mereka sebagai tim terkuat di negeri kincir. Pemain Ajax, Dusan Tadik memuji performa kepelatihan dari Eric Ten Hag. Menurut Tadik, Ten Hag selalu terlibat dalam setiap urusan sepak bola di dalam tim, sangat profesional dan pelatih top. Berita terakhir, fans MU berdemo dengan menerobos masuk ke lapangan Old Trafford. Pada pekan ke-34 ini, Manchester United dijadwalkan menjamu Liverpool. Tapi laga big match tersebut harus ditunda karena ribuan fans Manchester United berdemo dengan masuk ke lapangan. Fans MU menuntut keluarga Glazer yang merupakan pemilih klub. Dalam asinya tersebut, mereka melakukan hal yang cukup anarkis. Mereka melempari flare atau suar ke arah tribun penonton, menghentikan bus pemain yang akan bergerak dan merusak kamera yang biasa digunakan untuk melakukan siaran. Terima kasih telah menonton!